Dron tersebut diduga berasal dari Lebanon yang diluncurkan oleh perlawanan Hezbollah. Dikutip dari Al-Mayadin via Tribun News, drone tersebut mengenai target secara langsung. Bahkan, imbas ledakan drone perlawanan itu dilaporkan menimbulkan korban jiwa. Tentara pendudukan juga mengakui bahwa pertahanan udaranya gagal menghadapi pawai tersebut. Militer Israel, IDF, menyebut tiga drone terbang dari Lebanon ke wilayah udara Israel. Sementara di sisi lain, ratusan roket Hezbollah menghujani kota Israel. IDF mengklaim mencegat dua drone. Sementara sisanya menghantam sebuah bangunan di Kaisaria. Sirene pun dibunyikan di pangkalan militer di Glilot Utara Tel Aviv. IDF mengungkap, ini pertama kalinya sirene diaktifkan di Tel Aviv tanpa mengaktifkannya dari aplikasi Homefront melalui telepon. Media Israel mengindikasikan bahwa pesawat tersebut berkeliaran selama satu jam sebelum menargetkan gedung di Kaisaria. Seusai insiden ini, polisi Israel langsung menutup seluruh akses jalanan di kota Kaisaria. Sementara lebih dari 1 juta pemukim Tel Aviv dilaporkan langsung menyelamatkan diri ke tempat aman. Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.